Hai sebenarnya teman-teman ini sedikit sekali tapi karena ini kita tanam sendiri jadi hati itu Aduh gimana ya Oh kita panen tanaman kita sendiri ya hai 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 Halo teman-teman hari ini kita panen ya ini panen pertama kita di di kebun kita ya kebun atau apalah itu ya namanya jadi aku panen kacang polong hari ini ini rencana mau aku apa namanya masak pakai indomie teman-teman hai 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 ini apa namanya mungkin karena karena enggak pernah kena matahari teman-teman jadi dia agak itu ya sebenarnya teman-teman ini sedikit sekali tapi karena ini kita tanam sendiri jadi hati itu Aduh gimana ya kita panen tanaman kita sendiri ya Halo teman-teman apa kabar semoga kalian sehat ya dimanapun kalian berada ketemu lagi dengan keluarga Inden dengan aku Lina disini teman-teman hari ini aku di dapur ya teman-teman di dapur itu aku berarti belajar masak karena di sekarang itu aku sendiri suami sedang kerja jadi disini itu kita harus bisa masak teman-teman karena kalau mau makan keluar itu enggak kayak di tempat kita ya bisa beli-beli gitu gampang gitu ya kalau di sini itu kalau makan di luar itu udah kita perginya jauh terus enggak sesuai selera kita karena terus harganya mahal karena lidahku itu lidah bisa dibilang lidah kampung ya teman-teman jadi aku makanan disini itu sebenarnya enak tapi bagiku itu mungkin karena enggak biasa dengan lidahku jadi almaku itu kayak gimana ya gitu ya kurang kurang pas dengan lidahku jadi bagiku itu kurang enak dan kurang puas gitu ini satu buah eh apa namanya tomat ya sama tadi aku panen ini panen aku kacang polong ya teman-teman aku tadi panen di kebon terus ini cabe rawit dua biji itu udah kuiris-iris ya aku aku memang enggak begitu kuat pedas suka pedas tapi enggak begitu kuat sama daun bawang bawang putih sama bang bombay terus satu butir telur ini kol aku sudah iris-iris besar begini kasar teman-teman sama bakso ya dua biji bakso aku minyak pakai ini teman-teman ini karena aku enggak ada mie yang enggak ada indomie lagi enggak ada indomie jadi yang begini kemarin ada di toko sini jadi aku beli mie ramen mudah-mudahan aja enak ya teman-teman aku belajar liat-liat sih di YouTube masa masa apa namanya Mi TT tapi walaupun ini enggak selengkap yang di YouTube YouTube ya teman-teman tapi mudah-mudahan enak ya ya bagiku indomie itu sama aja semua ini itu enak bagiku aku enggak tahu teman-teman ternyata ada minyaknya ya aku pikir enggak ada minyaknya ini pertama sekali aku beli begini ya karena disini enggak ada apa namanya enggak ada indomie ya aku lagi enggak ada di toko biasa kalau disini jual indomie itu hanya ada di toko Asia kita mulai masak teman-teman masukkan bawang putih ya pertama ya terus juga masukkan bawang-bawang mainnya aku belajar ala-ala ya teman-teman tidak mungkin aku bukan profesional belajar memasak Hai terus aku masukkan baktur sekarang aku masukkan kul sekarang kita masukkan cool aduk-aduk dan masukkan air teman-teman sejuk-juknya aja ya kalau kita tambahin air lebih banyak lebih banyak nah begini teman-teman penampakannya masukkan telur penampaknya aku masukkan cepat agak hancur agak warnanya bagus masukkan garam terus masukkan kecap manis ya teman-teman satu sendok aja ini bumbunya aku teman-teman masukkan ke masak maro ya gak semua karena tadi aku udah pakai garam ya takut ke asunan ya teman-teman terus masukkan daun bawangnya sekarang kita masukkan kacang kolongnya yang tadi kita panen teman-teman terakhir masukkan mie nya teman-teman aduh ini aku mencium harumnya sudah tidak sabarain di kacau-kacau sedikit 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 teman-teman utara udah mau belasai udah mau masak udah mau masak utara sudah masak teman-teman ini mie tek tek ala lina ya kayaknya enak banget ini ini banyak dan aku makan sendiri hari ini suami kerja jadi aku makan sendiri teman-teman wah ini banyak sekali teman-teman aku gak tahu habis apa enggak ya ini kita panen dari kebun tadi enak teman-teman ayo makan ya 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 teman-teman yang namanya mie, mie apa aja enak hari ini suamiku kerja teman-teman jadi sekarang hari Minggu ya hari ini dia kerja dia kadang-kadang hari Minggu itu kerja jadi aku makan siang kalau dia kerja aku makan siang itu selalu sendiri hai hai teman-teman sebenarnya aku cabai itu enggak begitu kuat ya tadi dua memang cabainya pedes ini selamat menikmati teman-teman ternyata ini banyak sekali ini piringnya besar teman-teman ternyata ini banyak sekali jadi aku break sebentar ya habis itu aku lanjut lagi makan karena sayang kan kalau dibuang terima kasih teman-teman buat hari ini kalian udah temani aku ya dari aku panen walaupun panennya itu cuma beberapa biji ya aku senang karena itu hasil tanamanku sendiri hasil tangan sendiri ya walaupun cuma beberapa batang yang teman-temannya itu kemarin aku tanam di luar jadi dia masih kecil-kecil jadi itu di dalam rumah itu dia cepat besar karena hangat walaupun di luar dingin di dalam tetap hangat terima kasih kalian ketemani aku aku sudah masak makan kalian temani aku bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe ya teman-teman nanti aku pasti datang ke tempat kalian mungkin sehari apa dua hari setelah itu dan yang nonton silahkan di komen silahkan di like oke terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi bye orai 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 orai